Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Sabta Hadi di channel Imrod Sabta Hari ini gue akan main game, game jadul ya teman-teman ya Jadi ini game gue jaman di warnet, yaitu judulnya Grand Chess Classic Oke, nah hari ini adalah hari tanggal rilisnya Grand Chess Classic teman-teman ya Jadi game ini tuh udah vakum sekitar 7 tahun, tapi kerennya dia comeback di tahun ke-7 ini teman-teman ya Jadi dulu gue seneng banget main game ini sampai-sampai gue pulang sekolah Oke teman-teman, kita udah di gamenya Nah, jadi tadi aku udah beberapa kali main nih, awalnya kan main disini ya Jadi udah beberapa dungeon teman-teman yang aku coba sebelum aku record ini Mungkin ya karena aku mau nyoba dulu gamenya biar mengingat sedikit memori ya Sebelum aku membuat game konten aku record ini ya Oke, nah jadi aku udah sampai di Gorgos Dungeon, nah disini tuh ada misi teman-teman ya Oke, kita crit room Duh sumpah ini game tuh play spec banget teman-teman sama jaman-jaman aku main di warnet Jadi bocil warnet, nah disini ada inventory Duh disini ada beberapa item yang udah aku dapetin di beberapa dungeon Dan ini hero last ya, si last ya Aku baru level 9 disini Nah oke, langsung aja teman-teman kita lihat gameplaynya ya Let's go Oke, ini dia di gameplaynya teman-teman ya Sumpah, nostalgia banget teman-teman Oke, dan game ini tuh kalian bisa party ya dengan teman-teman kalian yang menggunakan akun Steam Aduh aku sedikit lupa lagi sebenarnya teman-teman kombo-kombonya Nah seperti ini yang mainnya teman-teman Untuk memukulnya itu kita pakai Z, Z, Z gitu ya Nah itu dengan skillnya itu kita pakai ASD Mungkin nanti ada skill keempatnya itu kita pakai ini F teman-teman ya Nah, jadi setiap memenuhi menyelesaikan satu stage kita akan masuk ke stage berikutnya untuk menyelesaikan dungeonnya teman-teman Oke, disini musuhnya ada Gon, ada Red Slime ya Nah, ini dia karakter si last ini Ini dia slash Oke, kita dapat Traveler Globes untuk kelas ya Nah, seperti itu teman-teman Sebenarnya awal-awal gini kalian mungkin ngerainya kayak gampang banget ya gamenya Tapi kalau udah di benua-benua Xenia udah mulai-mulai lawan level-level tinggi itu lumayan susah teman-teman Maka dari itu kita nanti banyak banget nih kayak Apa ya, ibaratnya kita harus nge-engine, kita harus nyari equipment Supaya karakter kita itu makin kuat, karena makin sini tuh musuhnya makin kuat Nah, ini aku tadi main baru sampai Aduh, lupa, 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 sorry, sorry teman-teman Gak jadi aku tuh dulu main ini tuh Eh, anjir, apalagi gua gimana sih Jadi disitu kayaknya jangan lari teman-teman Gitu doang sih, anjir Gak usah lari ya, kalau lari malah tembus Oke, nah disini juga nanti tuh ada pet gitu teman-teman Banyak banget pokoknya Oke Aduh, gak kena main Dulu kalau, aduh, anjir Kalau kalian pengen tau ya, gua itu GG main ini teman-teman Nah, itu animasinya kalau misalkan kita mati ya teman-teman ya Jadi kita bisa dikasih nyawa tambahan, restruct Tapi itu pakai koin teman-teman Sebaiknya sih aku saranin kalian jangan sering-sering mati Karena nanti kedepannya itu banyak banget musuh-musuh yang susah Yang mungkin menganjurkan kita untuk hidup kembali teman-teman Nah ini kita lawan bossnya nih Jadi setelah beberapa stage, kita kemudian nyampe di stage bossnya ya Nah ini skill setiganya last Sebenernya skillnya banyak banget cuman baru kebuka segitu ya Nanti kita bisa custom-custom juga skillnya Karena ada skill tree nya sangat luas teman-teman Aku sebenernya lupa lagi teman-teman kombo-kombo nya Nah nggak kena Nah nggak kena Langsung aja kita ulti Ah mati Nah seperti itu teman-teman penjelasan singkatnya bermain game ini Oke kita akan lanjut ke stage berikutnya ya teman-teman Anjir nggak dapet Nah setelah itu kita Menyelesaikan misi ini Ada misi lagi dimana Share di Gorgos Oh kita masih ada misi di Gorgos teman-teman Yaitu 10 kombo Kita harus mendapatkan 10 kombo Masih disini ya Kita naik level teman-teman Ternyata misi nya masih disini Yaitu kita harus mendapatkan 10 kali kombo Nah disini itu kita bisa membuka skill ya teman-teman Nah skillnya itu nanti bisa kita pakai Nah kita pakai SP ya skill point ya disini Pokoknya banyak banget skillnya Mungkin nanti akan aku jelasin ya teman-teman Tapi untuk sekarang kita akan main beberapa game dulu Nah kita dapat item epic nih Nah dapet ini Mungkin tuh yang lainnya jual aja kali ya Bisa dipakai Nah ini last kita anjir kayak Peranjaman purba Kita dapet ring Oke mungkin untuk itemnya juga Mungkin disini tuh masih Dibilang apa ya Ya masih Meskipun kita acak-acakan Itemnya masih kuat lah Di dunjan-dunjan awal Kayak gini Karena Nah Seperti itu kombo nya Oh lumayan Dapet card lagi Lihat teman-teman Nah si card ini tuh bisa disoket ke senjata teman-teman Seingatku bisa disoket ke senjata ya Si card-card ini tuh Nah sakit kan Nah sakit kan Oke 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 Kemudian Tips dari ku teman-teman Kalo main Grinchas ini Kita jangan sayang-sayang pake skill Takut di Boss Gak ada skill Atau apa Spam aja teman-teman Supaya cepet beres Ininya apa Dunjernya Oke Oke Sebenernya si last ini tuh Salah satu hero favorit aku juga sih teman-teman Tapi dulu tuh aku kalo gak salah nge-spam hero Ada nih satu hero nih ya teman-teman Yang emang bener-bener favorit aku Sampai aku nge-spam dia tuh Sampai Stark dan dia tuh hero utama aku yaitu Jin teman-teman Nanti mungkin keluar akan keluar di update terbaru ya Aduh 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 Nanti mungkin Si Jin itu akan keluar Dia itu Ini apa Jobnya itu seorang fighter dia itu Nah Nah gua Lupa anjir Disitu jangan lari ya Nah gitu aja Oke Oke Ini is best Oh iya by the way Game nya ini Buatan ini teman-teman Buatan korea teman-teman Jadi buat kalian yang pecinta-pecinta Taehyung ya Wajib banget mainin game ini teman-teman Thunder Slash Thunder Slash Mudar Siya Gitu aja sih teman-teman game nya Oke Kita lawan lagi boss Lawan Gorgon lagi Sini boy Langsung aja Skill 3 Aduh anjir Gue masih lupa sih Cara Cara menghindarnya Teman-teman Sakit juga Teman-teman Oh iya Gue baru inget Si last ini punya pasif ya teman-teman Jadi Kalau kita mukul Musuhnya itu dari belakang Si last itu Bakal di make nya itu nambah teman-teman Ini lihat ya Gue liatin ya Nah dari depan kan seperti itu Tuh dari belakang segitu teman-teman Jadi pasifnya itu dari belakang dia bakal lebih sakit si last ini Tuh Lihat kalau dari belakang kan Lebih sakit kan Tuh Karena Dia itu kayak asasin gitu teman-teman Emang asasin sih bukan kayak asasin lagi Oke Silas itu asasin Jadi emang ya Asasin mungkin Bakal mengeluarkan Demake terbaiknya itu Kalau musuhnya itu lengah dari belakang gitu ya teman-teman Oke lumayan dapat Bermesia Precious Pearl Oke Nah disini kita mendapatkan beberapa item baru teman-temannya Cuman masih belum bisa dibuka Mungkin ini akan kita jual Sell item ya Ini ya Yang udah gak kepake itu kita jual-jual aja teman-teman Karena mungkin Gak berguna juga nanti ke depannya Malah menuh-menuhin item Eh malah menuh-menuhin meme apa Tas Kita jual aja teman-teman Oke Nah skill Nah disini gua gak naikin dulu skill teman-teman Sengaja Tapi Jadi gua akan mengumpulin dulu skill poinnya Disini ada skill poinnya banyak-banyak ada 35 Tapi gua akan kumpulin dulu Sambil gua menginget-inget Kombo skill tree nya itu yang bagus apa teman-teman ya Jadi biar gak asal Karena kita harus Mulai dari sini tuh harus berpikiran panjang teman-teman ke depannya Nah disini kita ada grow mission juga Nanti kita disini bisa dapat beberapa item juga Oke grow mission Oke Di sardine kita udah beres Kita akan ke kanavan Nah elven forest Oke stage berikutnya adalah elven forest Nah disini gua akan coba Mabar teman-teman ya Sama yang online Di elven forest juga Nah Break join Nah disini kita mabar bersama last lagi ya teman-teman ya Ayo kita mabar bareng nih sama last Dua last Ada last lagi tiga Emang last itu hero favorit kayaknya Selama empat hero Baru empat hero main di apa Di granchise ini Ready dong Nah kita mabar berempat ya Disini ada hideus Yaitu gua Ada yorwan Ada chika Ada buo Oke Nah kita ketemu hero army nih teman-teman ya Mage Oke Tandos let Oh seru juga nih Kalo mabar berempat lebih cepet teman-teman misinya Tapi emang bagusnya party sih teman-teman berempat Bagusnya ya Supaya kayaknya cepet juga naik Cepet draw up level lah Dan juga mungkin stage nya lebih cepet beres Terus kalian jadi punya Waktu banyak buat ngeberesin Ini yang lain teman-teman Gitu Gitu aja Ingat ya kata gua teman-teman Jangan Jangan Ini boros Apa Bukan boros Jangan kalian terlalu pelit buat skill ya Pumps aja skillnya Karena ya biar cepet beres juga Biar kalian cepet bisa farming level Biar cepet naik gitu levelnya Stage nya kan cepet beres cepet juga naik level Jadi kalian bisa lebih menghemat lah tuh Oh ada yang udah naikin skill 3 nya silas tuh Kalo gua belum sih Gua masih tabung dulu Gua masih nginget-nginget dulu Kombo skill nya silas ini apa aja Lihat Kombo nya itu Lumayan guys Kalo kita kombo nya bagus Nanti kedepannya itu Pake last tuh enak banget teman-teman Bener-bener assassin teman-teman Lihat rank gua udah SS gitu teman-teman Kombo nya Oke ini boss nya teman-teman Aduh Aduh Oh iya boss ini dia bisa bikin gempa ya Nah Ingat ya Last itu pasifnya Dia kalo misalkan kita mukulnya dari belakang Dimake nya bakal lebih sakit teman-teman Tandu slash Oke Anjir kita gak dapet apa-apa teman-teman dari drop barusan Nah jeleknya mabar itu gitu ya Dropannya dapet sama musuh semua ya Eh musuh maksudnya sama teman belum tentu kita dapet dropan Itu doang jeleknya kalo mabar teman-teman Tapi ya baiknya lebih cepet untuk leveling aja Aduh kosong lagi Gak ada yang dapet teman-teman Oh misi nya masih di Elvan Forest teman-teman kita dapet aksesoris oke ready aja nah disini ada karakter temen temen ada lear dia archer temen temen lama banget go go let's go lah start aduh game masternya siapanya oke oke jadi kita bertiga ya ada assassin ada archer dan juga mage are you ready? oke kita harus selalu ingat pasifnya nah ini ini ada karakter nih namanya Rian nih nah itu tuh karakter itu namanya si Rian temen temen mungkin akan keluar di update yang terbaru temen temen nanti mungkin ya itu juga tapi gua gak tau nih nanti update nya per minggu apa gimana kalo dulu sih tiap minggu ada maintenance nah tiap maintenance itu mungkin ada hero atau ada event apa atau mungkin ada benerin bugs doang gua juga gak tau ya kalo sistemnya di steam ini gimana ya dapet tapi untuk clear nah kapal temen temen oke mungkin gua disini akan eh mereview tadi kan gua ada cerita ya basic nya disini gua akan mencoba menjadi si last mendalami last Wara 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 Anjir ya Sorry 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 Ring dapet ring Yeah dapet ring Anjir siapa yang dapet ring Oh gue ya Dapet ring gak sih gue Oh ini Lencet-lencet lagi Oke kita lawan boss lagi Oh tadi gue dapet pasifnya dikit Lumayan Oke Gue udah mulai gak kaku lagi Tuh ada senjata tuh Drop Waduh gue malah dapet senjatanya si arm Nah dadanya kalo main berlima Eh main mabar tuh gitu aja sih Jadi item dropannya dikocok temen-temen siapa yang dapet Ini lumayan daripada kosong Udah tadi sinyalnya tuh Oke Oke Ini kita bisa membuka beberapa sih Tapi gua belum bangun buka Nah gua nanti pengen bukain ini Ravenwalker Kemudian ini gua pengen buka scroll binding Dan ininya gua pengen membuka impact slash Hmm belum ada yang kebuka nih Oke gua pindah dungeon sekarang Quick joy ya Oke misi kita disini Ini banyaknya pake last emang anjir Halo favorit Saya hasil last tuh Ayo Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ya dia mabur anjir Ready Wih dih Gila Di kick anjir So gg anjir Belum tau aja dulu gua Top global ini Wih kita ketemu Elisis nih Oke oke Ngobar sama Elisis Ready Anjir Belagu banget sih Gua mau main solo aja dah Biarin gua main solo Biar item beropannya ada Oh itu ada Ronan aja Oke oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Gak masalah main solo juga Karena pada dasarnya gua emang pro main Ini ya Grandchase ya Cuman mungkin agak lama doang bedanya gitu Anjir Sayang nyawa dong Yaelah Jadi dekat aja Biar cepet Ayo sini Apain harpi Nah belakang Dapet backnya Hmm Mampus Kena boy Cip Cip Oke kita lawan boss ya Solo Anjir Yang tadi kick gua di room So GG banget Oke Oke Mundusin Gimek Hmm hmm iyalah evil attack hmm tanda slash jettt, ga pernah boi Udah, main cepet lah Anjir, lebah Hmm, makan tuh lebah Uh, dapet, ini dapet card bossnya baik Lumayan Hah, sendiri juga bisa, anjir Masih gampang temen-temen sendiri, cuman mungkin agak lama doang ya Bermesia Presis Per Oh, di tempat yang sama misalnya Oh, kita masih bisa buka skill Gak ada yang belum bisa, eh, belum ada yang bisa dipakai Oke, langsung aja start lagi Oke, kita langsung aja temen-temen ya Tanpa berbahasa basi Kita akan main cepet aja disini Kalau gak salah si ini tuh bisa dijadikan pad ya Si Gorgon, apa sih, si Gon-Gon Cuman kurang bagus ya Mending kalau kalian pengen punya pet nanti petnya itu yang dapet dari, ini apa Dari boss terakhir di Ren Jadi, pet-petnya pet yang boss Oh, dari tadi Hearty Bikin lama, anjir Hearty Oh, quit Terima kasih telah menonton! 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 Sebelah menonton! ini kayak anak ayam ini? nih saya satu kali kombo enaknya si alasnya lumayan di make-nya berasalah anjir lumayan juga tuh anjir dapetnya mah si itu semua oke beres disanya kita biarkan leer yang bereskan anjir belum beres lihat gimana sih ayo oke leer ayo lets go oh ya by the way selain mode dungeon game ya game ini juga ada mode pvv nya temen temen mungkin nanti kapan kapan gue mode pvv ya mati sama thunderslash nah lumayan sih wario send lower bermesia precious pearl itu penting temen temen oh dapet wine wine nickel nih ini wine nickel bukan sih kita lihat dulu ya oh iya bener wine nickel hmmm vitalia itu ya hmmm vitalia itu ya hmmm vitalia itu ya oke oke misinya masih disini sih s rank oh tadi gue s rank oke sekarang gue mau nyoba solo seperti biasa kalo gak ada temennya yaudah kalo gak ada temennya yaudah gue solo gak ada temennya yaudah ouldrel lejime máy sych ko sini-sini semuanya sini-sini semuanya biar cepat tempatnya rawa-rawa gini ini semuanya sini-sini maka kalau ngumpul enak teman-teman makin cepat ngebunuhnya ya tapi item blocknya mana tempatnya 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 buat soket ayo ayo gua biar kumpul dulu nih ayo sini-sini biar kumpul semuanya biar gampang ngebunuhnya ayo ayo sini-sini semuanya ayo ayo nah 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 ini masih ada oke nice ih yang korok-korok itu slime-slime yang meledak itu sakit juga lumayan tempatnya ayo Oh sakit juga nih bosnya nih Oh lumayan dapet build Injir musuhnya setengah ogre setengah ini Nah mau cut kamu Aduh gak kena semua Mati Gue dapet kartu bosnya lumayan Gak beda jauh Mabar berdua tadi Beresnya You're 100 years too early to fight me Yah kosong Oke misi kita kita selesai Beres itu ya Misalnya Bagusnya Enggak efeknya bagusnya Oke Kita jual-jualin lagi aja Nah temen-temen Kadang kan kita direkomendasiinnya itu Kayak yang Nih kalau ini kan kita dapet plus nih Kalau pakai ini Tapi kita harus lihat juga efeknya nih Yang lebih berguna yang mana ya Kan ini Kalau menurut aku sih lebih berguna ini Disini ada special defense power Terus penambah efek Penambahan duitnya Nambah 17% Vitality nama 30 Nah disini ada level requirement Jadi Minus 4 itu Harusnya nih item Misalkan level 15 Bisa dipakai di level 11 Misalkan kayak gitu temen-temen Nah Lebih berguna ini sih Kalau kataku ya Oke udah itu aja Kita akan menjalankan misi di tempat yang lain Oke kita sampai di 4 second barrel ya Oke kita ready Anjir di kick Sook banget lah ini Nge hit Oke Let's go Oh ini ada misi epic Nanti kalian itemnya lumayan nih Dapet kostum kayak gini nih temen-temennya Yuk ready yuk Start Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! jadi kayak manusia bayangan hmmm da la po eh mati gue enggak tahu sih orang indo udah banyak yang ngomong ya game ini ya tapi kalau gue naik hai 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 hihihi oke oke, let's go buh, kartunya, dapat sama siapa? anjir, gak dapet ya, gak dapet wuh, epicnya, trooper armor oke, saatnya kita pindah dungeon kita ngejar ke Gaiko Kastil secepatnya oke 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 selamat menikmati 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 kompoteknya kita naikin doa sama-sama oh udah ada yang punya pet rajanya nih si gaikos castle kik hoya super seperti sana kik super kotor 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 oke oke kita akan duet bersama arme arme apa arme bacanya selamat menikmati lumayan kita dapat baju trooper armor atas yang epic lho lanjut Sampai jumpa Hmm Minimoss nya lumayan nih Oke kita lawan boss, segekos Segekos Ya udah Ya lumayan dapet true for hell Anjir kosong lagi Oh kita dapet misi buat dapetin pet nya si gaiko nih Oke kita bisa pake ini armor Oke Wih deh udah dapet ya Anjir lupain Misi pet nya si gaiko lupa Aduh misi pet nya si gaiko Aku kualiba Sosososai Sososai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton!